Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum memutuskan status calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet Rabu 4 Februari 2015 di kantor Presiden Jakarta, usai rapat kabinet. Selama menunggu keputusan, 6 opsi telah dipersiapkan. Total ada 6 opsi, mulai dari Merti, mulai dari yang pertama, opsi pertama adalah Kapol Budi Gunawani, Opsi kedua, Merti, Definitif. Opsi ketiga, Merti, lalu Merti, Opsi keempat, kemudian sampai ada status hukum yang tetap. Opsi kelima, membatalkan, lalu mencapai. Keputusan Presiden yang akan disampaikan pekan depan itu diduga mendekati opsi pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Setahu saya sudah ada beberapa kali, itu sudah ada sejak BG ditetapkan sebagai sasatan. Pernyataan Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebelumnya disampaikan oleh Ketua Tim 9, Syafi'i Ma'arif. Syafi'i mengaku mendapat pesan singkat telpon dari Presiden, yang mengatakan bahwa Presiden tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dan hal itu akan disampaikan pada waktu yang tepat.